Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan ya guys yang dimana seperti yang kita ketahui rencana anita dan juga semua kejahatannya satu persatu akhirnya terbongkar ya guys yang dimana kali ini setelah kuncoro yang membongkar pertama kalinya tentang kejahatan anita akhirnya semuanya dapat berhasil terbuka ya guys sehingga setelah kejadian tersebut anita dan juga reno pun berusaha untuk melarikan diri dan kabur dari semua permasalahannya namun sayangnya semua itu tidak berjalan begitu saja ya guys yang dimana si anita pun kali ini tengah mendapatkan karmanya bukan hanya anita saja namun disini si reno pun nampaknya begitu juga ya guys dia saat ini menjadi buronan dan juga bulanan polisi sehingga anita dan juga reno pun akan kabur dan bersembunyi namun tiba-tiba takdir berkata lain sehingga anita pun dan juga reno mengalami kecelakaan yang sangat begitu tragis yang dimana kali ini anita pun tak sadarkan diri ya guys sehingga para warga yang mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah mengalami kecelakaan karena menabrak sebuah pohon sehingga menimbulkan para warga itu menolong dan membawa anita ke rumah sakit ya guys dikarenakan kuncoro yang telah mengetahui semua itu pada awalnya disini kinan pun nampak begitu panik setelah mendapatkan telpon dari abimanam bahwa anita semuanya kejahatannya telah terbongkar ya guys namun disini kinan pun nampak begitu sedih mendengar semua itu dan dia mengatakan bahwa dia tak tega jika harus menghukum anita dan juga reno namun disini ayang marta mengatakan kepada kinan bahwa yang menculik nayaka pada waktu dulu itu bukanlah amanda melainkan ulan dari si anita dan disini juga abimana yang mengantar anita ke rumah sakit dia pun mengatakan kepada anita dan bertanya kepada anita ya guys apakah benar yang menyebabkan omarima meninggal adalah si anita namun disini anita pun nampak begitu ketakutan dan dia masih enggan untuk mengakui semua perbuatannya namun tentunya sesampai di kantor abimana pun masih berpikir bagaimana caranya untuk menghukum si reno dan juga anita dan abimana pun tidak akan pernah membiarkan mereka bebas ataupun lolos begitu saja itulah yang dikatakan oleh abimana ketika berada di kantornya sehingga abimana pun tentunya akan melaporkan si anita dan juga reno ke kantor polisi ya guys agar si anita mendapatkan hukuman sesuai karmanya setelah dia pulih dan bisa keluar dari rumah sakit nah guys apakah ini hukuman yang akan didapatkan oleh si anita dan juga reno jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terbaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati